Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Adesara Angelina Suroto merupakan anak tunggal dari pasangan Suroto dan Elizabeth Diana. Adesara adalah alumni dari SMA 36 Jakarta dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan Psikologi. Selain itu, dia juga mengikuti kursus bahasa Jerman di Gote Institut Jakarta. Saat SMA, Adesara bertemu dengan seorang pria yang bernama Ahmad Imam Al-Hafidz atau lebih dikenal dengan nama Hafidz. Mereka pun berpacaran saat itu. Namun, setelah setahun kemudian, Adesara mengakhiri hubungan tersebut. Hubungan mereka putus karena adanya perbedaan agama. Setelah mereka berpisah, Adesara berpacaran dengan pria lain. Sementara Hafidz juga berpacaran dengan wanita lain yang bernama Asifah. Asifah ini merupakan alumni SMA 36 juga. Jadi, walau sudah putus, si Hafidz ini tidak rupanya bisa melupakan Adesara. Hafidz kerap mengajak Adesara untuk berbaikan dan berpacaran kembali. Adesara tidak menanggapi ajakan Hafidz. Karena dia sudah punya pacar yang baru. Bahkan, Adesara sempat bercerita ke ibunya. Kalau Hafidz ini kasar, Hafidz juga sering memakai dengan kata-kata yang kurang sopan di Twitternya. Karena Asifah tahu kalau Hafidz belum bisa move on dari Adesara, Asifah pun cemburu. Dia takut kalau Hafidz balikan lagi ke Adesara. Tapi bagaimana Asifah tidak kesal? Si Hafidz terus-menerus menghubungi Adesara. Hal ini memicu kemarahan dan kebencian Asifah terhadap Adesara. Sehingga Asifah dan Hafidz sering bertengkar gara-gara masalah itu. Di sisi lain, Adesara merasa sangat terganggu. Karena dihubungi terus-menerus oleh Hafidz. Tapi, Adesara tidak bisa menghindari gangguan tersebut. Hafidz pun makin menggila. Selain pernah kepergok oleh Asifah saat dia mengajak Adesara pacaran dan berbalikan kembali lewat chatnya, dia punya rencana untuk meretas akun Twitternya Adesara. Dan ini membuat Asifah makin kesal terhadap Hafidz. Sehingga, hal ini menyebabkan mereka kembali lagi berkelahi. Akhirnya, karena Hafidz tidak kuat lagi menghadapi kecempuruan pacarnya, dia pun mengajak Asifah ketemuan dengan Adesara untuk meyakinkan Asifah bahwa dia memang tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Adesara. Awalnya, Hafidz hanya ingin mengklarifikasi hubungan dia dengan Adesara di depan Asifah. Tapi, ternyata niatnya berubah. Hafidz dan Asifah berencana untuk menyiksa Adesara. Semua ini gara-gara Hafidz kesal karena selalu dicuekin oleh Adesara. Sedangkan Asifah kesal karena Hafidz selalu mendekati Adesara. Hal ini membuat dia cemburu. Akhirnya, mereka berdua bekerja sama untuk memberi pelajaran terhadap Adesara. Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, Adesara berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Lalu, keesokan harinya, pada tanggal 4 Maret 2014, Adesara ini berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jerman di Gote Institut. Saat sedang menunggu kereta di stasiun gondang dia menteng, dia bertemu dengan Asifah. Rupanya, Asifah dan Hafidz sudah melacak keberadaan Adesara sejak itu. Jadi, mereka berdua tahu jadwal kursus si Adesara. Asifah mendekati Adesara dengan wajah sedih dan bercerita kalau dia lagi berkelahi dengan Hafidz. Dia minta tolong Adesara untuk membujuk Hafidz yang lagi ada di mobilnya supaya tidak marah lagi terhadap Asifah. Karena merasa ibah, Adesara pun mengikuti Asifah ke mobil Kiavisto milik Hafidz. Sebelum masuk ke dalam mobil itu, Adesara sempat mengabari teman lesnya lewat HP. Kalau dia lagi bertemu dengan kedua temannya, jadi dia bakalan telat datang ke tempat les. Di dalam mobil tersebut, Asifah pura-pura bertengkar dengan Hafidz, sampai menangis. Semua sandiwara itu dilakukan oleh Asifah dengan baik, demi meyakinkan Adesara kalau dia dan Hafidz memang lagi berkelahi. Melihat hal tersebut, Adesara pun mencoba menengahi dan memberi nasihat pada Hafidz untuk tidak berlaku kasar terhadap pacarnya. Hafidz yang mendengar kata-kata tersebut menjadi panas dan marah. Hafidz pun berteriak, Sudah, kamu jangan ikut campur urusan kami. Pertengkaran di mobil itu semakin hebat. Karena dari awal si Hafidz ini emang ingin menyakiti Adesara. Dia langsung memukul Adesara. Lalu, Asifah pindah ke bagian belakang mobil dan menahan badan Adesara. Sehingga Hafidz pun semakin membabi buta untuk menganiayasi Adesara. Selama kejadian ini berlangsung, mobil terus berjalan. Jadi sambil menyetir, Hafidz tidak henti-hentinya menganiayasi Adesara. Adesara sebenarnya sempat melawan dan berusaha kabur. Tapi sayangnya, dia tidak kuat melawan kekuatan mereka berdua. Tubuh Adesara ditahan oleh Asifah dan kembali lagi dianiaya oleh mereka berdua. Adesara yang kesakitan berusaha melakukan apa saja agar dia terlepas. Dia bahkan juga sempat meminta maaf terhadap Hafidz dan Asifah. Tapi, mereka berdua sudah tidak peduli dengan rinti tangis dari Adesara. Karena menjalani rentetan penganiayaan yang terus menerus, Adesara pun tidak kuat lagi. Dia jatuh pingsan dan dalam keadaan sudah tidak sadar, mulut Adesara disumpal dengan kertas koran oleh Asifah. Asifah melakukan ini supaya Adesara nanti tersadar dia tidak bisa berteriak. Tapi, kumpalan koran inilah yang akhirnya menewaskan Adesara. Ketika Hafidz dan Asifah menyadari kalau Adesara sudah tidak bernyawa, mereka pun memutuskan untuk membuang tubuh Adesara di suatu tempat. Hanya saja, mereka bingung mau dibuang kemana. Hafidz dan Asifah pun berputar-putar dengan mobil mereka, dari arah gondang dia ke Menteng, lalu ke Cempaka Putih, lalu terus ke Taman Mini, dan kembali lagi ke Rawamangun. Sampai akhirnya, ketika jam sudah menunjukkan pukul 00.30 dini hari, mobil Hafidz mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran. Hafidz lalu mencoba meminta bantuan pada sopir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya. Tapi, baru jalan sekitar 200 meter, mobil tersebut mogok lagi. Dan, Hafidz pun meminta tolong lagi kepada orang lain untuk mengisi ulang aki mobilnya. Setelah bisa jalan lagi, beberapa meter kemudian, mobil itu mogok lagi. Karena bolak-balik mati akinya. Akhirnya, Hafidz memutuskan untuk menelpon temannya dan meminta bantuan untuk dibawakan aki baru. Sewaktu temannya Hafidz ini datang, dia sempat melihat ketubu adik Sarah yang tergeletak di belakang mobil. Terus, dia pun bertanya, siapa itu yang di belakang mobil Mufidz? Hafidz pun menjawab, oh, jasad itu. Jawaban Hafidz ini dikira candaan oleh temannya, jadi dia tidak memperdulikan jawaban Hafidz tersebut. Setelah mobil Hafidz bisa berjalan lagi, mereka terus berputar-putar sampai jam 11 pagi. Dan ketika jam menunjukkan pukul 5.30 sore hari, mobil Hafidz kembali rusak dan mogok. Mereka lalu mampir ke sebuah bengkel di jalan Salemba. Tubuh adik Sarah masih berada di jok belakang mobil dan hanya ditutupi oleh Pasmina. Selama mobil diperbaiki, tidak ada yang sadar kalau di dalam mobil tersebut ada jasad seorang wanita. Setelah mobil selesai diperbaiki, Hafidz dan Asifah pun kembali berputar-putar untuk mencari lokasi membuang jasad adik Sarah. Sampai akhirnya, pukul 4 dini hari, Hafidz dan Asifah membuang tubuh adik Sarah di ruas tol Bintaro. Dan di jam 5 subuh, barulah seorang petugas derek jalan tol yang bernama Didin Hermansyah menemukan tubuh adik Sarah dalam keadaan sudah membiru dan wajah yang membengkak. Akhirnya, jasad adik Sarah berhasil diidentifikasi melalui gelang javajas yang ada di pergelangan tangannya, serta sidik jari dan IKTP yang diketemukan dekat TKP. Berdasarkan hasil autopsi, adik Sarah dinyatakan tewas karena kehabisan nafas yang diakibatkan oleh gumpalan koran yang berada di dalam mulutnya. Selain itu, ditemukan juga beberapa luka lebam di bagian tubuh adik Sarah. Adik Sarah akhirnya dimakamkan pada tanggal 7 Maret 2014. Selama pemberitaan diketemukannya tubuh adik Sarah yang sudah tidak bernyawa ini, Hafid dan Ashifah berpura-pura terkejut dan ikut menyampaikan bela sungkawa melalui medsos mereka. Polisi untungnya cekatan sekali dalam penyelidikan kasus ini. Berkat kesaksian teman adik Sarah yang sempat ditelepon adik Sarah sebelum dia masuk ke mobil Hafid, polisi langsung tahu siapa pelakunya. Rupanya adik Sarah sempat bilang ke temannya kalau dia akan datang telat ke tempat les karena ada mantan pacarnya dan pacar barunya yang meminta bantuan ke dia. Polisi langsung mengamankan Hafid pada saat dia sedang melayat adik Sarah di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Sementara Ashifah ditahan saat dia sedang mengikuti kegiatan belajar di sebuah institut. Pada saat ditangkap, Ashifah tampak tersenyum dan dia merasa tidak bersalah sama sekali. Setelah melewati berbagai interogasi, Hafid dan Ashifah akhirnya mengakui semua perbuatan mereka. Mereka berdua dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Pada tanggal 9 Desember 2014, sidang pun dimulai. Mereka menerangkan secara detail kronologi kejadian yang sebenarnya. Motif Hafid menghabisi adik Sarah adalah karena kesal dengan adik Sarah yang tidak mau diajak komunikasi setelah mereka putus. Sementara motif Ashifah adalah takut kehilangan Hafid yang kelihatannya belum bisa move on dari adik Sarah. Mereka berdua akhirnya difonis selama 20 tahun penjara. Ketika mendengar keputusan hakim, Ashifah menangis dan pingsan di persidangan. Namun pada tanggal 9 Juli 2015, hukuman mereka semakin diberatkan menjadi penjara seumur hidup oleh makamah agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut. Hal ini dikarenakan Hafid dan Ashifah telah memutus garis keturunan keluarga adik Sarah. Karena adik Sarah ini merupakan anak tunggal, fonis ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda dengan fonis penjara seumur hidup. Yang hebatnya, kedua orang tua adik Sarah, terutama ibunya, memaafkan Hafid dan Ashifah ketika mengetahui pembunuh anaknya di fonis lebih berat. Ayah dari adik Sarah bilang bahwa dia sulit untuk menjawab apakah dia puas atau tidak dengan hukuman tersebut. Karena, kedukaan akan melekat seumur hidup kepadanya karena kehilangan adik Sarah. ibu adik Sarah juga mendoakan mereka berdua agar bisa berubah menjadi orang yang lebih baik setelah mereka keluar dari penjara nantinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!